Awas, penting sekali diketahui adalah kebiasaan Nabi SAW kalau ingin menunaikan sholat id itu, beliau tunaikan di musallah. Ibu jangan salah tangkap nih ibu. Jangan salah kemudian mengimajinasikan. Dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahar, masuk Islam tahun ke-7 hijrah. Kata beliau pernah terjadi di zaman Nabi ketika akan kemudian dimulai sholat id itu, terjadi hujan. Hujannya cukup lembat. Lanjutnya, dilangsungkan di tempat luas yang terbuka. Dilangsungkan di tempat luas yang terbuka. Kecuali bila terdapat halangan semisal hujan atau hal tertentu, maka sunnahnya kembali kepada masjid. Sunnahnya kembali kepada masjid. Perhatikan baik-baik, ini ada hadisnya nih. Jangan salah menyimpulkan, karena ada sebagian yang baca cuma setengah dan dibaca di terjemahan sehingga salah kesimpulan. Yuk kita lihat hadisnya. An-Abi Sa'idi bin Khudri r.a. Jadi dari hadis riwayat Abu Sayyid al-Khundri, semoga Allah meridai kepada beliau, disampaikan. Awas, penting sekali diketahui, adalah kebiasaan Nabi SAW, kalau ingin menunaikan sholat id itu, beliau tunaikan di mushala. Mushala. Awas, ibu jangan salah tangkap nih ibu. Jangan salah kemudian mengimajinasikan. Karena kalau disebutkan di Indonesia, mushala itu, itu tempatnya kecil, sempit, kalau di mall pinggir toilet. Nah ini hati-hati, mushala itu asalnya bukan tempat yang sempit, bukan. Mushala itu tempat sholat. Tempat sholat. Umum sifatnya. Bisa besar, bisa kecil. Bisa luas, bisa sempit. Jadi kalau disebutkan mushala, tempat sholat. Dan tidak pakai ha, ingat. Tidak pakai ha. Sebab kalau pakai ha, jadi mushala. Tidak pakai ha. Tidak pakai ha. Tapi mushala. Bukan ah. Ya. Mu-sala. Sampai sini aja. Tidak menggunakan ha. Yang ini, bahasa harapnya begini. Mushala. Dan jangan pakai titik. Maaf ya. Jangan pakai titik dua, diaknya. Begini. Kalau titik dua, jadi mushali. Orang sholat. Mushala, ini tempat titik. Tanpa titik. Tempat sholat. Jelas. Kalau pakai ha, mushala. Tulisannya begini. Mushala. Artinya berubah. Tempat perempuan dishalatkan. Ini mushala mama. Ya bolehlah ma nanti insya Allah ya. Jelas ya. Jadi yang tepat begini. Mushala bukan mushala. Di beberapa tempat masih ada ha nya. Mushala. Ya, karena dipersepsikannya dari sholat. Sholat jadi mushala. Sholat kan ada takmar butuhnya. Dibayangkan kemudian dibaca ha jadi mushala. Itu tidak tepat. Jadi orang jangan bikin bingung. Orang ngarap ke situ bingung. Paham ya? Baik. Nah, kalau disebutkan mushala. Dalam ilmu hadis dirujuk lagi ke situasi di zaman Nabi SAW. Kalau disebutkan mushala berarti bukan masjid. Pempat di luar masjid. Apa biasanya? Biasanya lapangan. Kenapa pilih lapangan? Karena pada saat itu lapangan itu lebih luas dibanding masjid. Antum jangan lihat masjid Nabawi sekarang. Nabawi sekarang itu sudah mengalami perluasan yang berkali-kali. Zaman Nabi seperti yang kemarin kami ilustrasikan. Seluas-luas ya hanya sewilayah karpet merah yang atasnya ada lampu-lampu. Itulah sewilayah itu. Sementara setelah Nabi kemudian diperintahkan untuk puasa. Tahun ke-2 hijah yang masuk ke Islam makin banyak. Banyak, 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 banyak. Masjid gak nampung. Diberikan kemudian area ke belakangnya itu. Yang tidak ada bagian atapnya. Sampai sekarang masih ada untuk memberikan sejarah kepada kita. Masih gak nampung juga. Akhirnya apa yang terjadi? Cari tempat yang lebih luas. Kelapang. Kelapanglah. Salatlah. Kemudian di lapangan. Kenapa disebut lapangan? Karena menampung banyak. Lebih luas tempatnya. Semua orang bisa datang. Datang, 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 datang. Ya, di-coupling ini untuk perempuan. Salat ini untuk laki-laki. Perempuan yang tengah head misalnya sebelah sini. Ya, laki-laki untuk sholat sebelah sana. Anak-anak di mana. Jadi ada semuanya. Lebih mudah. Ya. Dan lebih fleksibel. Kan perempuan yang sedang head kan gak bisa masuk masjid. Ya, makanya nunggunya di situ. Lebih enak. Jadi bebas aja. Nyaman. Tenang. Mau berangkat pun gak ada halangan. Jelas ya? Nah, jadi ini yang dimaksudkan mushalah itu tempat lapang yang luas. Nah, dengan pertimbangan, Bila satu, awas hati-hati. Satu, diduga masjidnya itu lebih sempit dibandingkan lapang yang ada. Tapi kalau kemudian, masjidnya lebih luas dibandingkan lapangannya. Awas. Lebih luas dibandingkan lapangannya. Atau cukup menampung jamaah sedangkan lapangan tidak kondusif. Ada lapangan. Ya. Tapi mohon maaf. Ya, si bulbul suka main-main di situ. Ya. Bisa datang, gogok, ya. Bulak-balik. Terus gak diketahui di mana dia buang kotoran, di mana dia buang ininya apa, kencingnya dan sebagainya. Kotor, diduga najis. Ya, diketahui sering banyak main di situ. Dihawatirkan ketika sholat, tempatnya tidak terlampau bersih. Bahkan tidak suci. Maka kembalikan kemudian ke masjid ketika bisa menampung jamaah. Atau situasinya memang masjid lebih luas dibanding lapangan. Contoh paling gampang, Masjid Nabawi sekarang. Di mana ada lapangan seluas Masjid Nabawi sekarang? Untuk daerah Madinah. Makanya orang Madinah sholatnya ke Masjid Nabawi. Bukan ke lapangan lagi. Karena udah luas. Lebih cukup nampung. Lebih dari cukup. Jangan kalau orang Madinah, orang Indonesia pun bisa datang ke situ. Silahkan dicek orang Indonesia. Dari Papua sampai dengan ke Aceh. Umrah kemudian. Sholatnya di mana? Gak akan nyari lapangan di Masjid Nabawi. Balik ke Masjid Nabawi. Datang ke situ. Luas tempat semua orang sholat. Kenapa? Karena tempatnya lebih luas daripada lapangan. Termasuk di tempat kita. Kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya. Atau di komplek tidak ada lapangan. Masjidnya besar, luas. Jangan maksanya di lapangan. Wah ini surah Nabi. Kita sewa aja senayan. Wah aneh. Nantung nyusahin diri sendiri. Paham ya? Istiklal. Itu luas. Nampung banyak orang. Ini gak usah kemonas. Sholatnya di situ aja. Tapi kalau mau dibuka lebih luas lagi misalnya. Banyak semua orang datang. Mau sholatnya berjamaah kumpulkan. Se-Indonesia semua. Cari tempat yang bagus. Silahkan. Gak apa-apa. Ya pangkas sebagian tempat itu. Stadion misalnya di Senayan. Nampung berapa datang ke situ. Atau mau dimonas banyak sekalian. Keluar semua. Itu gak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau tempat-tempat tertentu. Mestinya lebih luas. Gunakan mesin dibanding lapangannya. Paham ya? Ini hadisnya jelas. Sunnahnya jelas. Jadi begitu cara memahami sunnahnya. Nah termasuk kalau hujan terjadi. Jangan dipaksakan. Ini tanda kekuatan iman. Eh teruskan. Anda menyalahi hadis Nabi. Sakit dan ada di situ. Tidak. Nih lihat sini. Lihat hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Daud. Dari Abu Daud. Nomor hadis 1162. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Anhu anahu asawahumma tarun fi yaum i'idin. Fasalla bihimun nabiya sallallama salat al-idi fil masjid. Ya kata Abu Daud. Ini hadisnya sahih. Nomor hadis 1162. Dari sahabat Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sahar. Masuk Islam tahun ketujuh hijrah. Kata beliau pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika akan kemudian dimulai salat ini itu. Terjadi hujan. Hujannya cukup lebat. Lalu Nabi memerintahkan. Ayo balik ke masjid. Salatnya di masjid. Di masjid lah kemudian. Dinaungi itu. Supaya tenang nyampaikannya. Salatnya khutbahnya macam-macamnya. Ya. Maka sekarang boleh siap-siap. Kalau kelihatan mendung. Mendung. Diduga misalnya kuat hujan. Ini Alhamdulillah nih. Lapangnya bersambung dengan masjid. Ya. Jadi imam bisa di depan. Nanti imam di depan. Sudah pasti imam di depan. Tapi kita ke bawah sana. Di bawah tuh. Kita punya tiga mihrab. Mihrab yang asal. Yang sekarang ada akhwat. Ibu di sana. Mihrab yang ini kedua. Mihrab ketiga. Sebelah sana. Jadi kalau jamaahnya cukup nampung. Kemudian dengan ruangan yang masjid kita di sini. Sampai bangunan baru. Maka imam cukup di sini. Tapi kalau meluber kemudian. Kayak kita malam Jumat. Imam ke depan di sana. Di lapang. Nanti untuk Idul Fitri. Insya Allah imamnya di depan di sana. Di lapang. Jadi dapet dua-duanya sunahnya tuh. Nanti ada yang area lapangan sana. Area ibu. Ibu kemungkinan besar mungkin masih di dalam sana. Ya di dalam. Kalau melebar bisa sisi kiri. Atau sisi kanannya. Ya ikhwan. Kemudian di lapang sana. Kalau melebar terus naik ke bawah sini. Sampai dengan bisa ke atas. Sampai ke lantai paling atas. Boleh. Silahkan. Karena gak ada yang itikaf lagi. Jangan terlampau soleh. Awas. Jangan itikaf. Sudah. Itu bukan itikaf. Itu ketiduran namanya. Bangun kan. Jadi saya di Libya itu ada kawan. Susah Jumatan dia. Bangunin susah. Bangunin susah. Begitu pulang udah selesai Jumatan. Kamu kenapa gak Jumatan? Kan Jumat depan juga masih ada. Satu kali. Idul Fitri ketiduran. Gak dibangunin. Pulang marah-marah dia. Wow. Kamu gak bangunin. Kamu gak bangunin. Kan tahun depan juga masih ada. Nah teman-teman. Apa jawab dia? Tapi kan masih lama katanya. Nah ini teman-teman sekalian. Cara berpikir seperti ini itu gak tepat. Kita kadang-kadang suka kebalik. Idul Fitri itu solatnya sunnah. Jumatan itu wajib. Banyak orang bergegas mengenai. Kan Idul Fitri. Tapi Jumat itu pada gak semangat. Yang salah berpikir yang salah. Itu coba diperbaiki cara berpikir seperti itu. Saya perhatikan ada orang-orang yang saat Jumat itu datang sengaja terlambat. Kadang nunggu-nunggu hutbahnya itu hutbah yang kedua. Tunggu-tunggu baru datang. Idul Fitri itu bisa datang duluan. Bahkan takut kalau terlambat. Padahal hukumnya sunnah. Nah mungkin cara berpikir seperti ini yang harus diperbaiki lagi. Jadi jelas ya. Jelas seperti tadi ya. Insya Allah besok solat jam 6.30. Posisinya sudah kita atur. Kita gabungkan dua sunnah sekaligus. Kalau di tempat-tempat yang lain boleh pasang tenda. Misalnya silahkan dilihat kalau mendung. Diduga atau musim hujan. Kalau kan di luar itu jelas. Kelihatan musim-musimnya. Pergantian-pergantiannya. Jadi kita kadang-kadang sekarang agak rumit ini situasinya. Karena ada pemanasan global. Kadang-kadang musim panas jadi hujan. Musim hujan jadi panas. Kalau kelihatan mendung atau diduga musim hujan. Boleh disiapkan alternatif untuk tenda atau semacamnya. Allah ta'ala adem. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.